Orang Indonesia yang memelihara harimau di rumah, siapa saja mereka? Andri Sumampau Yang pertama ada Andri Sumampau, seorang pengusaha berstatus Crazy Rich asal Sukoharijo, Jawa Tengah. Ia memiliki lahan seluas 9 hektare untuk memelihara berbagai hewan. Salah satu hewan peliharaannya yang mencuri perhatian adalah harimau bernama Kenzo. Harimau itu sudah dirawatnya sejak kecil. Andri Sumampau kerap membagikan aktivitas Kenzo di akun Instagram at Kenzo underscore the Tiger. Karena sudah dipelihara dari kecil, Kenzo terlihat sangat jinak. Sang pemilik sering berjengkrama dan mengajak harimau Kenzo ini jalan-jalan. Selain Kenzo, Andri Sumampau masih mempunyai dua ekor harimau lainnya yang merupakan induk dari Kenzo. Di tempat itu juga Andri memelihara aneka hewan lainnya seperti walabi, rusa, kuda, burung merak, dan ayam. Hewan-hewan ini terkadang dijadikan santapan untuk harimau-harimau kesayangannya. Beberapa hewan yang ditangkar di sana seperti burung unta dan rusa memang dipeliharanya untuk menjadi menu makan sang harimau. Tak hanya tempat penangkaran hewan, ia juga memiliki lapangan golfnya sendiri di area tersebut. Wah, benar-benar sultan ya sobat. Alsyad Ahmad Anak muda satu ini pasti sudah tidak asing lagi bagi banyak orang Indonesia ya. Dia adalah Alsyad Ahmad, pria kelahiran 25 Juni 1995 yang merupakan seorang konten kreator, pengusaha, dan juga pembalap. Sepupu dari artis Raffi Ahmad ini semakin dikenal semenjak sering mengunggah video bersama harimau kesayangannya di Youtube. Alsyad memang terkenal kaya raya dan mempunyai kebun binatang pribadi di rumahnya. Ada banyak hewan yang ia pelihara, mulai dari rakun, binturong, merak, burung unta, rusa, hingga harimau. Terkhusus untuk harimau, Alsyad mempunyai tiga harimau di rumahnya. Dua harimau benggala bernama Eshan dan Jinora, lalu satu lagi harimau putih bernama Selen. Untuk memberi makan ketiga harimau itu, Alsyad mengeluarkan uang satu hingga dua juta setiap harinya. Itu artinya untuk ketiga hewan ini saja, setidaknya ia menghabiskan 30 juta rupiah lebih setiap bulan. Duh, ngering gak tuh? Jika ditotal dengan biaya pakan hewan lainnya yang berjumlah tiga puluhan ekor, maka ia harus mengeluarkan total sekitar 50 jutaan setiap bulan. Dan itu belum termasuk gaji pegawai yang membantunya mengurus hewan-hewan ini. Hayo, punya gak sih kalian ngebayangin ya? Meluarin uang 50 juta sebulan hanya untuk biaya makan hewan. Bambang Susatyo Bambang Susatyo atau lebih sering dipanggil Bamswet adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia. Di rumahnya yang mewah dan besar, ia memelihara aneka hewan peliharaan. Salah satunya adalah singa putih Afrika bernama Simba. Singa putih besar ini berumur hampir dua tahun. Bambang Susatyo sering membagikan di media sosial mengenai momen-momen kebersamaannya dengan Simba. Ia kerap mengajak bermain Simba, memberi makan, dan juga memandikannya. Simba adalah jenis singa putih langka yang dilindungi. Namun Bamswet memelihara hewan buas ini sudah sesuai prosedur yang ada. Gimana? Keren kan singa putih milik Bambang Susatyo ini? Abdullah Soleh Sosok Abdullah Soleh atau yang kerap bisa pacak Soleh mungkin sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Namanya dikenal luas karena ia bisa hidup bersama seekor harimau. Pemuda asal Malang, Jawa Timur ini sudah hidup bersama harimau jenis benggala selama 13 tahun. Menjadi pengasuh predator paling mematikan di alam liar membuat Abdullah Soleh sangat dekat dan bersahabat dengan harimau. Bahkan, pria berambut panjang ini tampak menghabiskan hampir banyak waktunya bersama Mulan, nama yang diberikan kepada harimau spesies asli India ini. Diketahui Abdullah Soleh sering bercengkrama bersama harimau besar ini. Soleh merawat Mulan yang tinggal di kandang seluas sekitar seribu meter persegi di sekitar komplek pondok pesantren Al-Khava Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Selain di Indonesia, tren memelihara binatang buas seperti harimau dan singa juga populer di luar negeri lho. Bahkan di Dubai, memelihara binatang buas seperti ini menjadi salah satu simbol kekayaan. Sebab hanya orang-orang tertentu dengan harta berlimpah yang hobi memelihara binatang buas di rumah. Salah satu pemilik singa, harimau dan cetah terbanyak di Dubai adalah Hamdan bin Mohamed Al-Maktoum. Ia adalah putra mahkota Dubai yang gemar mengunggah foto-fotonya bersama kucing-kucing besar tersebut. Ada juga pria asal Brazil bernama Ari Borges yang memelihara tujuh harimau di rumahnya. Yang luar biasanya lagi, harimau-harimau besar ini dibiarkan lepas di dalam rumahnya. Harimau ini hidup berdampingan dengannya, serta ketiga anak dan cucunya yang masih sangat kecil. Tak jarang harimau peliharaannya tidur di kamar bersama anak-anaknya. Wah, kelihatan serem ya. Di California, Amerika Serikat, ada juga sosok pria yang gemar bermain bersama hewan buas peliharaannya. Pria tersebut adalah Cody Antel. Karena kedekatannya dengan hewan buas ini, ia sering dijuluki sebagai Tarzan di dunia nyata. Beberapa hewan buas peliharaannya adalah harimau benggala, cetah, singa Afrika, dan liger yang merupakan hasil persilangan singa dan harimau. Itulah beberapa orang Indonesia yang memiliki hobi tak biasa. Harimau dan singa yang terkenal buas mampu dijadikan sebagai hewan peliharaan yang sangat lucu. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton!